Intro Di masa pandemi ini, tanaman yang mengandung hasil obat atau yang dianggap mempunyai hasil penyembuhan banyak dicari masyarakat. Salah satunya adalah ciplukan atau cecendet yang merupakan tanaman liar. Cecendet memiliki banyak penyebutan di berbagai daerah. Orang Sunda menyebutnya cecendet. Di Madura, tanaman ini disebut dengan yor-yoran. Sedangkan di Bali, tanaman ini disebut dengan keceplokan. Lantas, bagaimana kandungan gizi dari ciplukan atau cecendet ini? Ini adalah buah goldenberry atau ciplukan atau biasa disebut dengan cecendet. Nutrisi yang berkandung di dalamnya ternyata sangat banyak. Antara lain, seperti vitamin A, vitamin C, vitamin B kompleks, dan juga sat besi dan kalsium. Dan selain vitamin dan mineral, ternyata buah ini juga mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Selain antioksidan, ternyata juga mengandung protein dan serat. Dalam buah goldenberry atau ciplukan terdapat kandungan asam citrat, visalin, alkaloid, asam malat, tanin, kriptosantin, vitamin C, dan gula buah. Jadi kandungan gizinya banyak banget ya. Ciplukan dengan mudah didapatkan di mana saja. Memetik secara langsung dari tanamannya atau membelinya dengan harga yang terjangkau di pasaran. Lantas, apa sih manfaat dari ciplukan sendiri? Saya coba makan buah ini ya. Rasanya seperti apa ya? Rasanya ternyata enak loh. Manis, asam, agak kecut-kecut dikit. Segar banget rasanya. Nah, buah ini ternyata mengandung berbagai manfaat. Yang pertama adalah baik untuk kesehatan mata karena vitamin A-nya sangat tinggi. Lalu ternyata buah ini juga baik untuk meningkatkan sistem imunitas karena mengandung vitamin C dan juga zinc. Dan selain itu, kalorinya ternyata sangat kecil. Jadi untuk yang ingin menurunkan berat badan, boleh nih dicoba makan buah ciplukan ini. Dan ternyata buah ini juga diperbolehkan untuk penderita diabetes. Kenapa? Karena indeks blikemiknya ternyata rendah dan buah ini bisa meningkatkan insulin di dalam tubuh. Selain itu, ada manfaat lainnya lagi. Yaitu, buah ini ternyata memiliki steroid alami. Jadi bisa meredakan peradangan yang terjadi di tubuh kita. Seperti misalnya peradangan sendi atau peradangan lainnya. Hmm, sepertinya perlu juga ya untuk ikut mengonsumsi cecendet atau ciplukan yang imut-imut ini. Lantas, siapa saja yang boleh mengonsumsi ciplukan? Dan adakah efek sampingnya jika dikonsumsi secara berlebihan? Buah ini relatif aman untuk kesehatan. Karena ibu hamil aja boleh konsumsi buah ini. Tapi sebaiknya jangan konsumsi dengan jumlah yang berlebihan. Karena menurut penelitian yang masih terbatas pada hewan coba, ternyata jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, buah ini malah dapat menyebabkan toksik pada tubuh. Dan sebaiknya pilihlah buah yang benar-benar sudah matang. Karena kalau yang belum matang atau yang warnanya masih kehijauan, ternyata bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Hati-hati juga pada orang yang memiliki alergi, terutama alergi pada buah beri. Karena biasanya yang alergi buah beri juga akan alergi terhadap buah ini. Bagaimana tips dalam mengonsumsi buah ciplukan agar bermanfaat bagi kesehatan? Berikut adalah tips untuk mengonsumsi buah golden berry. Yang pertama adalah pilihlah buah yang berwarna kuning. Jangan pilih yang berwarna kehijauan karena artinya belum matang. Lalu buah ini dapat dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dikeringkan. Lalu buah ini bisa juga dijadikan campuran ke dalam salad atau ke campuran smoothies. Dan buah ini juga ternyata bisa dijadikan campuran saus atau bumbu. Terakhir buah ini ternyata juga bisa dipanggang ke dalam campuran roti seperti muffin. Nah, sudah jelas sekarang apa manfaat dari buah ciplukan atau cecendet. Jadi jangan ragu untuk mengonsumsi buat sehat yang satu ini. Tapi ingat, jangan berlebihan ya.